Jadi, setelah 4 kali, teman-teman tinggal pilih suaranya mau yang seperti apa. Ini yang paling pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplik sumber channel Azura Tutorial. Teman-teman, selamat datang di channel Azura Tutorial. Channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan seputar tutorial otomotif. Tentunya, video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah klik video ini dan juga sudah subscribe channel Azura Tutorial. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan juga nyalakan loncengnya. Agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Nah, di video kali ini saya akan coba berikan tutorial bagaimana cara mengubah volume dari answer back system. Gampang banget caranya, yaitu kita siapkan framework, posisi on seperti ini. Nah, ini volumenya cukup kencang, maka kita akan ubah ke paling yang tingkat pelan. Caranya adalah dengan mencet tombol answer back sebanyak dua kali. Nah, perhatikan. Yang pertama kita tekan tombol kenopnya seperti ini sekali. Kemudian tekan dan tahan sampai lampu ring yang bergedip. Nah, setelah itu pencet remote dua kali. Dua. Tekan kenopnya, satu, dua. Tekan lagi kenopnya, satu, dua. Tekan lagi kenopnya, satu, dua. Tekan lagi kenopnya, satu, dua. Sampai ke empat kali kurang lebih ya. Jadi, setelah empat kali, teman-teman tinggal pilih suaranya mau yang seperti apa. Ini yang paling pelan. Ini, sorry. Ini yang paling pelan. Ini yang paling kencang. Ini yang sedang. Nah, sekarang saya mau buat yang paling kencang. Yang ini aja ya. Kalau udah sepakat dengan suara yang paling kencang, tinggal kita tekan aja. Sampai dia posisinya mati lampu ringnya. Nah, tinggal kita cek posisinya. Nah, ini adalah nada yang paling kencang. Atau volume yang paling kencang, maksudnya. Gitu ya. Sekarang, mudah-mudahan teman-teman bisa. Terima kasih. Sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat lima waktu.